Shalom selamat pagi teman-teman yang dikasih Tuhan Kita sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang sungguh begitu luar biasa Selamat pagi juga untuk teman-teman yang ada di rumah yang sedang menonton Kita bersyukur hari ini kita masih dapat bangun dengan keadaan yang sehat Kita bisa menghidup udara yang segar Matius 6 ayat 33 berkata Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Kita akan mulai persekutuan kita di pagi hari ini Sebelum kita mulai mari kita bersaat teduh sejenak Kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan Amin Kita nyanyikan satu lagu Kau turut bekerja Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kita Dalam segala keadaan Di tengah luasnya samudera Di dalam badai bergelora Engkau lah jangkar hidupku Tak sekalipun ku goyang Firmanmu terang di langkahku Sumber damai dalam hidupku Ku aman di dalammu Penyertaanmu sempurna Sepasti mentari bersinar Begitu pun janjimu Begitu pun janjimu Dalam segala perkara Engkau turut bekerja Teman-teman dikasih Tuhan Sepasti mentari bersinar Bersinar Begitu pun janjimu Dalam segala Dalam segala perkara Engkau Engkau turut bekerja Teman-teman dikasih Tuhan Teman-teman dikasih Tuhan Kita nyanyikan lagi sekali lagi dari awal Kita katakan Di tengah luasnya samudera Di dalam badai bergelora Engkau lah jangkar hidupku Tak sekalipun ku goyang Firmanmu Tuhan Firmanmu terang di langkahku Sumber damai dalam hidupku Ku aman di dalammu Penyertaanmu sempurna Sepasti Sepasti mentari bersinar Begitu pun janjimu Oh Dalam segala perkara Engkau turut bekerja Sepasti mentari Sepasti mentari bersinar Begitu pun janjimu Dalam segala perkara Engkau turut bekerja Sama-sama Jangan berisai pelindungku Perisai pelindungku Batu karang yang teguh Benteng pengharapanku Kaulah Tuhan Kaulah Tuhan Kaulah Raja Berisai pelindungku Batu karang yang teguh Benteng pengharapanku Kaulah Tuhan Kaulah Raja Teman-teman Teman-teman Mari kita sama-sama sembah dia Oh 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 Teman-teman 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 Ng 잘�akan card Teman-teman 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 Of the Lord our God Oh, praise His name Forevermore For endless days We will sing your praise Oh, Lord Oh, Lord our God Oh, praise the name Oh, praise the name Of the Lord our God Oh, praise His name Forevermore For endless days We will sing your praise Oh, Lord Oh, Lord our God Sekali katakan dengan lembut Oh, praise the name Oh, praise the name Of the Lord our God Oh, praise His name Forevermore For endless days We will sing your praise Oh, Lord Oh, Lord our God Teman-teman yang dikasih Tuhan Kita sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan Dimana Tuhan masih terus Mengizinkan kita ada sampai hari ini Saya percaya dan yakin itu semua karena kebaikan dan setiap kemurahan Tuhan Mari kita sama-sama berdoa Bapak di sorga kami sungguh bersyukur Kami berterima kasih Tuhan untuk kasih dan kebaikan Tuhan Terlebih hari ini kami masih dapat menghirup udara yang segar Kami sungguh bersyukur Kesempatan di hari ini juga kami dapat sama-sama bersekutu dengan Tuhan Kami rindu Tuhan Kami terus memiliki kerinduan Kami dapat terus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan Tolong kami Untuk kami juga dapat terus menjadi anak-anak remaja yang mengasih Tuhan Anak-anak remaja yang mencintai Tuhan Anak-anak remaja yang terus bertumbuh dalam takut akan Tuhan Terima kasih Tuhan Ucapkan syukur kami Di dalam nama Yesus Allah yang hidup Halu ya Amin Sama-sama sekali lagi teman-teman Kita nyanyikan lagu Engkau turun bekerja dari awal Kita katakan di tengah luasnya samudera Di tengah luasnya samudera Di dalam badai bergelora Engkau lah jangkar hidupku Tak sekalipun ku goyang Firmanmu Firmanmu terang hilang kaku Sumber damai dalam hidupku Ku aman di dalammu Penyertaanmu sempurna Sepasti Sepasti Sebasti mentari bersinar Begitu pun janjimu Dalam segala perkaraan Engkau turun bergerja Engkau turun bekerja Sekali lagi Sepasti mentari Sepasti mentari bersinar Sepasti mentari bersinar Sepasti mentari bersinar Engkau turun bergerja Engkau turun bergerja Engkau turun bergerja Pertama kita Terus berdoa Secara khusus untuk bangsa Dan negara kita Kita serahkan bangsa Dan negara kita Ke dalam tangan Tuhan Secara khusus untuk penyembaran Pandemi Virus Covid-19 Kita rindu Bangsa dan negara kita Dapat mengatasi hal ini Dengan baik Sehingga setiap orang-orang Yang telah terinfeksi Dan sedang diobati Maupun dirawat Mereka juga dapat Diobati dengan baik Yang kedua Kita doakan juga Untuk setiap kita Dan juga orang tua kita Bahkan keluarga kita Supaya terus diberikan Kesehatan kekuatan Setiap kita juga Dapat dijauhkan Dari penularan Virus Covid-19 Dan yang terakhir Kita sama-sama doakan Untuk gereja kita Gemi Bethlehem Kita rindu Gereja kita juga dapat Terus menjadi wadah Untuk setiap orang-orang Dapat diberkati Kita doakan juga Untuk komunitas kita BMC Teenagers Walaupun beberapa minggu ini Kita tidak dapat bertemu Tapi kita rindu Kita dapat tetap Memiliki hubungan yang baik Dan kita tetap semangat Bertumbuh di dalam Tuhan Mari kita sama-sama berdoa Bapak di sorga Kami kembali berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Kami menyerahkan Secara khusus Untuk bangsa dan negara kami Kami berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Kami rindu lawatan Tuhan Nyata Secara khusus bagi bangsa dan negara kami Tuhan Secara khusus Untuk hari-hari ini Dimana bangsa dan negara kami Mengalami perkumulan yang begitu berat Terjadi Penyebaran Pandemi Virus Covid-19 Kami berdoa Tuhan Untuk setiap orang-orang yang telah terinfeksi Dan tertular Dalam proses penyembuhan Kami rindu Tuhan Menolong Untuk mereka juga dapat Cepat sembuh Mereka juga dapat Cepat pulih Kami berdoa untuk Para dokter dan tim medis Yang sedang menangani Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Untuk mereka juga dapat Menangani segala sesuatunya dengan baik Kami juga berdoa untuk Pemerintahan kami Baik Presiden Wakil Presiden Menteri Dan mereka yang membantu Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Untuk mereka juga dapat Mengambil keputusan yang tepat Untuk mengatasi pandemi ini Kami juga berdoa untuk Setiap kami Bahkan keluarga kami Orang tua Mama papa Adik-adik kami Kakek nenek kami Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Kami rindu Tuhan Terus melindungi Menjaga Untuk setiap kami juga dapat Dijauhkan dari penularan Virus ini Tuhan Kami juga mau berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Untuk Gereja Bahkan komunitas kami BMC Teenager Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Kami tahu Tuhan Kami rindu Walaupun Beberapa minggu ini Kami tidak dapat bertemu Tapi Kami rindu Tuhan Kami dapat terus Menjalin hubungan yang baik Dengan Tuhan Maupun dengan sesama Terima kasih Bapak kami Sungguh bersyukur Di dalam nama Yesus Allah yang hidup Hallelujah Amen Perisai Pelindungku Batu karang yang teguh Benteng pengharapanku Kaulah Tuhan Kaulah Tuhan Kaulah Raja Perisai Pelindungku Batu karang yang teguh Benteng pengharapanku Kaulah Tuhan Kaulah Raja Perisai Pelindungku Batu karang yang teguh Benteng pengharapanku Kaulah Tuhan Kaulah Tuhan Kaulah Raja Kaulah Raja Fati Kaulah Tuhan Yaman Tuhan Sebelum kita membaca firman Tuhan pagi hari ini dan juga firman Tuhan akan disampaikan oleh saya yaitu contoh Dewi tapi sebelumnya saya mengundang kita semua untuk berdoa terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama Tuhan terima kasih kesempatan pada pagi hari ini kami boleh datang berkumpul bersama-sama dan berdoa kepada Tuhan biarlah kiranya keterbatasan kami saat ini tidak membatasi kami untuk terus bersekutu kepada Tuhan kami mohon kepada-Mu, engkau berkati juga firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan semoga itu juga boleh menguatkan kami di hari-hari ini kami boleh terus berharap kepada Tuhan terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin sekali lagi shalom selamat pagi saat ini kita akan membuka alkitab kita dari kitab Efesus pasal 5 ayat 16 sampai 17 sekali lagi Efesus pasal 5 ayat 16 sampai 17 teman-teman yang ada di rumah boleh membacakan alkitabnya masing-masing dan saya akan membaca di sini dan bagi teman-teman yang tidak punya alkitab boleh mendengarkan dan menyimak di bawah judul perikop hidup sebagai anak-anak terang dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan teman-teman kita tahu akhir-akhir ini terlalu banyak waktu kita untuk bersantai-santai karena terlalu banyak bersantai-santai ini akhirnya kita lupa apa yang perlu kita lakukan kita terlalu banyak waktu untuk tidur bermalas-malasan dan ini bisa menjadi cara iblis juga untuk menggoda kita akhirnya kita terbuai dan kita lupa untuk menyenangkan hati Tuhan melakukan hal-hal baik yang berguna bagi hidup kita dan menasa depan kita ke depan nah teman-teman semua firman Tuhan hari ini saya berikan tema hidup yang berhikmat teman-teman kita hidup tapi tidak semua orang juga hidup dengan hikmat Tuhan ada begitu banyak orang hidup sesuai kehendak hatinya sendiri hari ini kita mau melihat apa firman Tuhan untuk kita yang akan menjadi pelajaran bagi kita sebagai remaja-remajanya Tuhan yang pertama untuk hidup berhikmat kita tahu bagaimana menggunakan waktu dengan baik karena begitu banyak waktu untuk berleha-leha libur, tidak ada pekerjaan, tidak ke gereja maka ini menjadi alasan utama kita untuk bermalas-malasan ada yang bilang ke saya contoh akhir-akhir ini kerjaan saya cuma makan, tidur, lalu kemudian nonton atau mungkin saya tambah memegang HP dan main games tapi mungkin banyak teman-teman yang lain juga melakukan hal-hal yang berfaedah lainnya tapi kebanyakan kita akan melakukan hal ini sebenarnya hal utama yang sering kita lakukan dan semua orang juga lakukan adalah bangun lalu kemudian makan atau mandi lalu kemudian kita akan bersantai-santai di rumah kita masing-masing apakah itu saja cara kita untuk menikmati hidup? kita menghabiskan waktu-waktu libur kita hanya untuk hal-hal seperti itu saja maka dikatakan firman Tuhan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat kita melihat juga ada begitu banyak tantangan di sekitar kita sekarang kita bisa ada di rumah sampai berhari-hari tidak ke sekolah, tidak ke gereja itu karena ada tantangan tersendiri bagi kita di luar sana yaitu adanya virus tapi di sisi lain juga kita harusnya bisa bijaksana menyikapi hal ini teman-teman kita pergunakan waktu yang ada mengerjakan apa yang penting seperti belajar di rumah, membaca buku dan tidak hanya menghabiskan waktu saja untuk memegang HP kita, melihat berita dan lain sebagainya tapi kita juga boleh memperkaya diri kita dengan ilmu membaca buku dan lain sebagainya di sisi lain teman-teman selain membaca buku kita juga boleh bentengi diri kita dengan berdoa membaca Alkitab secara rutin pasti ada teman-teman yang lalai baca Alkitab beberapa hari ini karena terlalu santai tapi saya ingin melalui firman Tuhan pagi hari ini kita disadarkan kembali bahwa begitu pentingnya persekutuan di dalam Tuhan lalu teman-teman yang saya kasihi selain mempergunakan waktu dengan baik hidup yang berhikmat adalah kita mengikuti kehendak Tuhan kalau kita hidup sesuai kehendak hati kita sendirinya boleh-boleh saja ini kan hidup hidup kita gitu kita akan berkata ini hidup saya tidak ada yang bisa atur saya tapi kita lupa bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya hidup kita dikontrol oleh Tuhan dikendalikan sepenuhnya oleh Tuhan jadi tidak suka-suka kita jadi ketika kita hidup berhikmat maka kita juga ada keinginan untuk mengikuti kehendak Tuhan lalu bagaimana cara supaya kita tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita ya dengan membaca Alkitab tadi kita tahu apa yang perlu kita lakukan dengan membaca Alkitab tadi kita mengerti oh ini kehendak Tuhan untuk saya hari ini tapi kalau kita nggak membaca Alkitab tidak ada berdoa kerjaan kita cuma main game doang terus nonton film lalu kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan maka adalah ungkapan seperti ini bosan di rumah apalagi kita yang suka jalan-jalan suka ke mall nongkrong bareng teman ini akan sangat membosankan bagi kita tapi bagi kita yang tahu mengendalikan diri dan pintar memanfaatkan waktu yang ada mengerti kehendak Tuhan hari-hari ini tidak akan menjadi sesuatu yang membosankan karena ada begitu banyak hal-hal baik yang perlu kita lakukan di rumah teman-teman yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus biarlah kiranya melalui firman Tuhan pagi hari ini kita belajar menjadi remaja yang hidup berhikmat dengan cara mempergunakan waktu sebaik mungkin dan yang kedua mengerti kehendak Tuhan semoga firman Tuhan ini boleh memberkati kita dan menguatkan kita dan tetap semangat kita memiliki harapan bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa amin mari kita berdoa Tuhan terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengarkan berkati kami semua yang mendengarkan berkati juga hambamu yang sudah menyampaikan hamba percaya bahwa tidak ada firman Tuhan yang tersampaikan sia-sia ada begitu banyak mata yang melihat ada begitu banyak telinga yang mendengar dan hamba percaya bahwa setiap kami yang membuka hati untuk dilawat oleh firman Tuhan ini Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kami terpuji termulialah nama Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati